yang kita bicarakan saat ini dianggap sudah cukup mengerti mengenai masalah back pressure jadi yang harus bisa kita kalkulasi diberikan informasi yang jelas kepada kliennya ini karena efeknya beruntun semuanya jadinya berantakan semua karena apa? karena biasanya memang kan software general kan yang adanya di sini tapi ketika kita pakai softwarenya si manufaktur kan nanti ada pilihan tuh mengamukkan berpikir keras juga ini ada constant, ada variable mana yang saya harus masukin engineer ini juga bingung juga nanti kelihatannya itu ya pilihnya dari sini kalau nyambung kemana-mana bisa misalnya dari sumber di sini ada nilainya 4, di sini 20 ya masukinlah nilainya yang paling tinggi dikasih info variable-nya itu antara 4 sampai 20 bisa seperti itu ya oke bisa seperti ini variable diketik aja di note variable back pressure yang sama dengan 4 sampai 20 PSI terus efeknya variable ini cukup besar harus diperhatikan dan harus diingat kenapa? tadi yang saya bilang nonton dulu yang inlet pressure drop karena perubahan di sini itu akan menyebabkan si valve ini chattering kondisinya sama kenapa? karena setting pressure-nya ngaco apa bedanya superimpose constant atau variable dengan build up build up itu ketika terjadi ketika PSW-nya sudah buka jadi ketika popping dia terbuka ada tekanan yang keluar terus tekanan ini karena terlalu tinggi berliku-liku mentok balik lagi dia ada sebagian tapi valve-nya sudah terbuka kalau variable atau constant valve-nya itu masih kondisinya tertutup tapi ada tekanan constant terus atau tekanan yang tiba-tiba berubah-berubah terus datang dari outlet-nya tapi si safety valve-nya belum terbuka disitu bedanya ketika safety valve-nya masih belum terbuka kan berarti ngaco misalnya kita setting 100 ada tekanan datang 20 ataupun mungkin 4 aja akan jadi ngaco jadi berapa yang harus terbuka disini ada efeknya nonton aja yang di efek sama inlet disitu batasannya jadinya berapa sih Pak dilihat disitu batas itu 7% total dengan inlet pressure drop untuk yang spring kemarin kan ada yang nanya juga tuh Pak gimana Pak batasan antara cara bikin setting pressure untuk setting pressure PSV kita nge-setnya dari mana MWP desain tergantung juga tuh ada operating-nya ada desain-nya ada apa jenis-jenis jadi valve-nya yang minggu kemarin sudah sempat saya jelaskan Pak Anton kalau boleh tanya jadi ini kan ada possible pressure source kalau katakanlah semuanya itu PSV itu berarti kita asumsikan bahwa satu PSV tertentu yang paling gede dari dari possible pressure source itu dia lagi running gitu Pak lagi-lagi buka gitu ya Pak misalkan kita punya PSV A sampai G gitu kan yang sekarang kita yang kita jadikan bahasanya sekarang A A ini yang akan kita hitung gitu nah ada PSV B sampai G nah itu dia kan juga gak buka sebenarnya sekarang tapi untuk mempertimbangkan ini berarti kita asumsikan seolah-olah PSV B atau sampai G ini salah satu yang dia paling gede menghasilkan pressure-nya itu yang kita pakai begitu Pak ya betul tapi yang minimum pun sebenarnya itu sudah akan menyebabkan efek contohnya ya kadang-kadang kan kita gak ngerti ketika terjadi overpressure seperti tadi ada banyak ya disini ada A, B, C, D dan yang lainnya nah ketika ada overpressure mungkin kan kondisi upset di lapangan ini kan lagi ada yang gak bener lah di dalam satu sistem popping nih satu popping satu pasti nanti karena dia ada berurutan di dalam sistem kemungkinan akan ada popping juga satu lagi atau dengan yang lainnya ya itu harus dipertimbangkan semua artinya gak cuma yang paling gede saja tapi ketika secara proses misalkan dia bisa terjadi PSV yang A atau B atau ada tiga atau empat PSV bersamaan berarti ya keempat-empatnya harus kita hitung berarti ya Pak betul kalau kamu dihitung paling gampang sebagai engineer disini kan pas engineer-engineer yang ngedesain lah ya ngedesain sistem seperti ini pilihlah bellows selesai permasalahan jadi gak usah dipikirin hitungnya nih saya minta bellows kenapa karena ini ada variable variablenya berapa variablenya gak usah capek-capek mikirin dihitung kasih aja bellows atau kalau kira-kira outlet disini kan bisa dihitung nih outlet pressure ketika pressure disini misalnya 100 tekanan outletnya ini bisa terhitung ada rumusnya itu bukannya misalnya setting PSP disini 100 outletnya berapa nih Pak disini 100 juga apa gak enggak karena PSP itu biasanya ketahan nah yang disini yang sering sadar dengan hitungan safety valve nih atau yang sering main safety valve ada yang sadar gak inlet sama outletnya itu tekanan ratingnya selalu rendah yang di outlet kenapa gak sama Pak misal 1 inci kelas 300 kali 2 inci 150 betul gak tekanan outletnya pasti jauh lebih rendah kan Pak nah selalu jauh lebih rendah kenapa kenapa bisa lebih rendah untuk menghindari back pressure enggak ini teorinya sama kayak itu kayak control follow karena dia dihambat ini cok dia perhitungan cok jadi di outlet itu sama kayak kayak control follow masuk 100 turunnya 20 turunnya 30 gitu nilainya ini itu udah ketahuan kalau di safety valve itu karena dia memperhitungkan perhitungan cok cok flow kalau dia belos malah dia gak cok malah berbahaya buat safety valve gitu ya jadi kenapa dia lebih rendah ya karena sebenarnya balik lagi sebenarnya kayak control follow ketika dia kan dia popping tekanan terus dia kebuang ke sana ini tekanan ini pressure udah kehambat jadi P1 nya berapa ya terus ada pressure drop setelah itu dia keluar tekanannya lebih rendah 300 150 tekanan P2 nya ini ada rumusnya untuk dihitung gak ada di software tapi ada rumusnya bisa dimasukkan variable-variablenya apa aja nanti keluar nah bisa tadi cara perhitungannya gimana pak yaudah kalau memang mau dihitung hitung aja salah satunya kalau memang masih caranya yang paling gampang sih sebenarnya cari yang tekanan atau flow-nya yang paling tinggi aja sebagian misalnya tadi ada banyak ya ambil aja satu maksimumnya berapa lebih dari 50% dari settingan yang semua ini enggak kalau enggak yaudah minta aja bellows dari depan dari awal jadi aman semuanya yang ngerjain juga udah gak bingung yang nanti disupply juga gak ada masalah itu udah paling tepat seperti itu biasanya tuh gara-gara gini doang nih gara-gara si software ini bikin semuanya dunia persilatan jadi kacau kalau dari sisi harga itu kira-kira perbandingannya gimana ya Pak yang konven sama yang yang kira-kira harganya itu seisi 35% 45% 40% dari konvensional ini ini tapi engineer itu kan memberikan desain yang terbaik ya bukan masalah ngomongin harga kalau harga udahlah urusan procurement gitu itu jauh lebih baik karena kita menyajikan sesuatu yang kedepannya nanti aman tapi kesannya sampai 30% ini ya Pak ya setting point ya Pak kalau below 50% 50% tapi ada yang 60% makanya tanya sama manufacturer-nya untuk yang spring ya tapi kalau untuk pilot wah itu sih mau backpressure berapa aja juga ditahan sama dia gitu terus kalau masalah chattering tadi ini kita ngomongin semua ini ngomongin yang spring loaded ini yang spring loaded yang konvensional atau yang below karena ini yang paling rentan sebenarnya kalau kita pengen sesuatu fall off yang ideal yang buka tepat di setting pressure pas open lagi bener-bener mendekati dengan setting pressurnya kapasitas yang dibuang juga gak kebesaran gak kekecilan ya pilot modulating itu yang paling bagus tapi kan paling mahal nah ini saya buka disini the ideal PRD pressure relief device leak free to set pressure jadi gak ada tuh kali kemarin saya jelaskan 90% kalau yang spring loaded dari setting pressure dia udah bocor banyak yang leaking terus open at set pressure ya semua juga rata-rata tapi kan ada toleransi umumnya sedikit relief only input into the protected system maksudnya apa ya itu tadi kapasitasnya pas-pasan kalau di boiler dibuang banyak-banyak dia ngedrop energinya lebih banyak lagi manasin lagi segala macem kayak gitu nah ini biasanya kalau punya perhitungan misalnya cukup 10 ya buangnya 10 itu yang idealnya stabil during relief cycle ya umumlah ya terus reclose headset pressure zero blowdown nya kan gak pernah ada nah yang paling mendekat yang paling bisa itu pilot untuk idealnya dia ini pilot tuh bisa sampai ya boleh dibilang nyari 90% dari setting pressure juga ditahan sama dia gak ada masalah begitulah kurang lebih kira-kira rata-rata sih cuma di 65 65 tapi desain yang lain dari 65 ke atas sampai 90 sekian tuh ada bisa dengan yang kan ada dua ya kalau di pilot itu ada pop sama satu lagi modulating yang modulating bisa kalau yang pop yang 65 gitu tanya manufacture saya gak bisa ngomong juga ini manufacture nya karena saya banyak belajarnya dari sini manufacture nya sama-sama aja tapi kadang desain berbeda-beda lebih baik ditanyakan ada lagi yang mau komentar atau bertanya terkait masalah ini kalau enggak kita lanjut Pak mau penjelasannya lagi Pak yang apa sih namanya yang cocok buat di boiler atau di super heater Pak kan kalau misalkan konvensional itu kan dia gak cocok saya baca gitu ya gak cocok terus yang cocok itu yang open bonnet terus dia ya pokoknya seperti itu dah coba mohon penjelasannya Pak ini mungkin disini ada enggak ya tipe-tipe enggak ada malah introduction doang oke gini kalau kita bicara masalah terms apa sih itu PSV kan gitu ya ada PSV pressure safety terus ada ini ada nih pasti safety safety relief nah ini dia safety ini umumnya compressible media gas vapor atau steam makanya disebutnya safety dia popping jadi ketika dia ngepop langsung rata-rata dia bisa mencapai di full lift tapi kalau di relief dia untuk medianya biasanya non-compress incompress seperti liquid water dia susah untuk mencapai full lift umumnya karena dia lebih cenderung proportional dia kebukanya misalnya overpressernya cuma yang dibuang 4%-nya yaudah habis itu dia balik lagi jadi dia balik seperti ini ke settingnya lagi ke operasinya kalau dia kebukanya memang cuma sampai 8% yaudah dia balik lagi rata-rata tidak mencapai full lift 60-80% dari overpressure itu rata-rata sudah kebuang semua si relief itu terms untuk relief lalu ada lagi terms untuk yang namanya safety relief valve safety relief valve ini yang biasa kita lihat kita yang disupply sama manufacturer-manufacturer ini umumnya bentuk-bentuk ada bentuknya ada bentuknya disini malah yang tadilah ada lagi saya satu lagi bentuk kayak gini konvensional ini ini bentuk-bentuk semuanya bentuk dari safety relief valve sebenarnya boleh enggak kita sebut safety valve sama-sama aja tadi masalahnya adalah balik lagi ke terminologi kalau menurut saya ini ada open bonnet yang tadi bonnet ini close open bonnet ini desain develop ini kalau yang mungkin mas Herul sering ketemu di lapangan boleh-boleh rendah tekanannya itu sebenarnya betul safety valve tapi desain mereka itu desain safety relief valve cocok enggak sih pak sebenarnya ketika tekanannya makin tinggi dia enggak cocok berantakan dia punya apalagi yang merek-merek Eropa semuanya merek Eropa itu tidak bukannya tidak tidak pernah ada tapi jarang sekali di asme karena ini asme asme section 1 boiler karena tertentuannya mereka itu tadi dia harus perlu dua adjusting regulasinya juga harus dipenuhi di asme section 1 sedangkan desain yang merek Eropa ini kadang-kadang mereka tidak punya desain seperti itu desain di dalamnya saja satu valve dites di tiga media yang berbeda dia bisa semuanya tapi kalau yang desain di Amerika enggak bisa walaupun disebut safety relief valve dalemannya beda apalagi kalau lari safety valve safety valve itu enggak ada juga safety valve karena disini pakai ini aja kita lihat bentuk screen ini saya kelihatan juga enggak ya browser teman-teman kelihatan pak oke yang sini kita lihat bentuknya kayak gini terbuka ini juga kelihatan nah ini yang disebut safety valve cocoknya untuk boiler ya ini sebenarnya tapi boiler-boiler di desain Eropa beda lagi karena regulasinya itu larinya ke Eropa AD standart itu tidak mengharuskan seperti ini tapi mereka terbatas dengan limit rata-rata sampai 50 bar doang saya pernah sempat ketemu yang sekitar 80-an lah 80 bar settingnya setelah dari situ enggak pernah ketemu lagi itu yang 80 bar berantakan pakai desain yang tadi yang safety relief valve itu berantakan kenapa? karena temperaturnya tinggi sekali nah disini ada banyak yang ada harus punya desain disknya yang memang dia fleksibel lalu desain dari tadi yang video edisi itu ada opening sama closing itu kan ada regulasinya jadi ketika ngebuang ya buangnya jangan sampai kelebihan nutupnya juga jangan banyak-banyak karena kalau ngedropnya makin jauh blowdownnya ya kan steamnya kebuangnya lebih banyak berarti boiler turun semuanya rendah manasin lagi lama lagi itu itu ada perbedaan antara si desain si Amerika dengan si Eropa jadi kalau dibilang pak bagusan asme yang Amerika ya enggak juga kalau cuma boiler 10 bar boiler 20 bar ya yang biasa juga bisa yang penting dia open bonnet lalu temperaturnya ketika rata-rata ya coba dilihat si manufaktur juga pada aneh-aneh sih sekarang makanya teman-teman disini apalagi yang ada di vendor dibaca diperhatikan batas limit temperaturnya kadang-kadang software ini enggak kelihatan enggak merekomendasikan sesuatu tapi kalau temperatur tinggi dia akan menyebabkan kekacauan pada spring springnya ini enggak konstan umumnya jadinya dia saking kepanasan apalagi materialnya ini material yang rentan dengan perubahan itu dibuka seperti ini kan supaya temperaturnya itu keluar dia enggak banyak mempengaruhi si spring enggak terlalu panas tapi kalau spring materialnya misalnya 316 itu lunak gampang berubah dia temperatur kuat sih tapi dia lunak makanya kebanyakan sering makanya inkonel kalau untuk spring keras fleksibel juga sebenarnya tahan temperatur sampai tinggi jauh lebih bagus daripada 316 makanya tadi pertanyaannya yang mana sih pak ya masing-masing lagi kalau semakin panas temperaturnya batasnya dimana pak perhatikan kalau temperaturnya sudah lewat dari 200 derajat celsius coba ditanya ke si manufacturer si vendor kadang vendornya juga enggak engeh juga kacau kadang-kadang suka begitu juga jadi harus pintar-pintar juga penternya juga enggak pintar repot juga itu ada batasan mereka harus pakai spacer di sini supaya temperaturnya tidak terlalu tinggi naik ke springnya atau springnya diganti atau mereka kadang-kadang pakai jenis bellows desain jadi ada bellows-nya lagi di sini jadi untuk menghambat temperatur naik ke atas itu kalau mau ya kurang lebih seperti itu sih saya enggak bisa bilang habisnya jenis yang mana pak ya kalau asme seperti ini kalau yang enggak asme bentuknya mungudel kayak gini tapi di open bonnet udah cukup sih bisa berfungsi pak boleh bisa bisa berfungsi juga enggak ada masalah untuk boiler berarti kalau kalau seandainya apa pressure-nya enggak tinggi-tinggi banget masih bisa ya pak kan tadi yang bapak bilang ketika pressure-nya sudah 80 bar nah dia akan berantakan seperti kalau misalkan pakai safety relief tapi kalau cuman biasanya kalau di derator atau di sterilizer itu paling kan 4 bar berarti pakai SRV juga enggak masalah ya pak enggak ada masalah ya atau di boiler kalau misalkan cuma 8 bar doang enggak masalah enggak masalah asal bentuknya kayak gini aja yang open bonnet yang open bonnet ya pak yang open bonnet oke siap itu jauh lebih aman nah kayak gini lah punya siapa ini siap varis punya yang penting open lah seperti ini enggak ada masalah itu ada lagi lewat pas kita lanjut lanjut ya belum masuk oke begini aja lah ya kita bahas sedikit tentang masalah ya oke lanjut ya kita bahas sedikit tentang masalah inherent and flow karakteristik dan install karakteristik oh ini banyak juga ini berapa slide nih 29 29 untuk kontrol valve kita balik ke kontrol valve lagi nah kemarin kan ada kita ngelihat permintaan linear percentage gitu ya tujuannya apa sih kadang-kadang kita gak bingung juga gak jelas karena kenapa guideline dari salah satu software manufacturer itu mereka punya guideline control range itu adalah 20 sampai 80% 20 sampai 80% dari CV-nya nah itu boleh dibilang benar ya sekarang dibilang gak benar juga sih sebenarnya terlalu apa ya terlalu ya itu zaman dulu banget karena yang saya bilang valve yang dipakai itu adalah dia biasanya plug contour terus dia punya guide-nya itu yang bagian atas aja top guiding namanya sehingga sering menyebabkan si valve ini ketika CV-nya atau opening-nya di bawah 20% itu dia ada sering terjadi namanya bathtub efek bathtub itu kalau kita buka air plug yang kita buka itu kan plug-nya itu ketarik-ketarik ke bawah makanya dia gak stabil itu yang menyebabkan si plug contour itu gak bagus kalau kurang dari 20% tapi desain-desain yang lain itu banyak kita sambil lihat gimana kalau dengan desain butterfly yang gak ada efek mau 10% juga dia masih berfungsi atau dia opening kurang dari 10% ya bisa juga cuma nanti kita lihat aja apakah dia lebih bagus dengan opening segitu inherent kita melihat dari rumus didapatnya dari mana didapatnya itu disini differential pressure-nya kita konstan flow rate melalui valve proportional jadi ke si valve coefficient disinilah si manufacturer bisa mendapatkan karakteristik atau flow chart dari si valve ini linear yang dilakukan adalah dengan DP konstan kalau gak gimana caranya bingung juga nanti gak dapat profilnya itu salah satunya harus dilakukan dengan cara seperti itu baru mendapatkan inherentnya setelah dari situ barulah dicoba dilakukan kita lihat kita lihat lagi disini ada beberapa ada equal percentage ada linear dan ada quick opening kalau quick opening itu bukan buat kontrol lupakan saja yang namanya kontrol quick opening itu bukan kontrol cari aja valve yang lain saran saya jadi kalau disini mau ngedesain pak saya untuk on off jangan model gini pakai kalau on off itu cari aja yang lain gak usah pakai dihitung-hitung juga karena cuma open sama close open dan close jadi ini kan on off bukan kontrol kalau bukan kontrol ya jangan pakai kontrol valve pakai lah butterfly valve ball valve untuk on off tapi yang punya cycle tinggi ini linear inherent flow karakteristik kita lihat disini kan straight gitu ya relative travelnya sama flow coefficient nah disini contohnya adalah kita memberikan salah satu contoh persentase 50% opening dari valve terus signal terus si valvenya juga sama-sama dapat 50% nah disinilah kita sebutnya linear karena sama nilainya tapi ini tidak akan sama lagi nanti kalau kita bahas tentang stall tergantung dari proses datanya sendiri ini yang linear dapatnya itu contohnya itu kelewatan bagaimana kita dapat tahu itu linear contoh kita pakai nilai seperti ini konstannya itu nilai constant value-nya open 20% 30% 40% 50% kenaikannya itu konstan 100 100 100 100 dapatlah dia linear karakteristik itu dasar dari ini lalu si equal percentage profilnya seperti ini jadi ketika relative valve travel-nya dengan coefficient-nya ketika kita kasih signal tidak sama kalau tadi kan sama ya 50 yang menghasilkan 50 60 menghasilkan 60 seharusnya seperti itu tapi profilnya itu tidak seperti itu kita kasih 20 belum sampai nih low-nya itu 60 baru 20% makin lama makin tinggi kenapa seperti ini nanti kita lihat di install dapatnya dari mana dapatnya seperti ini ini kenapa mungkin di bawahnya oke 20 100 gpm kan tadi persentasenya sebanyak 50% dari yang sebelumnya dapat lagi 50% dari yang sebelumnya dapat lagi 50% dari yang sebelumnya jadi profilnya seperti ini equal dalam persentase yaitu seperti ini kalau equal 50% paham ya bedanya antara linear dan equal percentage dapatnya dari mana dari persentase itu satu persentase fix dari flow sebelumnya satu lagi penambahan yang fix quick opening gak usah dibahas percumanya bikin capek aja profil dari beberapa jenis file kita bisa coba lihat bisa semua seperti itu enggak 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 semuanya seperti itu jadi kita enggak bisa memukur rata semua equal percentage kadang-kadang bentuknya kayak begini ini butterfly file terus ada equal percentage kadang saya suka bilang kita modified equal percentage namanya equal percentage itu yang tadi kayak gini kalau modified itu ya ada diantaranya jadi kalau kita lihat profilnya disini tadi nah ini misalnya equal percentage banyak banget ya kayak gini terus ini linear ini ada yang di tengah-tengah nih antara linear sama equal percentage itu bisa disebut sebagai modified equal percentage jadi profilnya enggak enggak perfect selalu sama seperti ini juga mirip-mirip lah lalu install karakteristik beda dengan inherent 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 itu ketika tidak ada proses tapi install itu grafik yang terjadi ketika palafnya sudah dipasang terus ada prosesnya yang dari linear jadinya apa nanti ketika dikasih signal linear lagi enggak gitu nah itu yang disebut install flow karakteristik yang kemarin sudah sempat sempat baca install kalau karakteristik bisa buka di neles handbooknya lalu yang di dezurik juga ada sedikit dibahas tentang namanya install kenapa karena ada prosesnya seperti ini ada proses pipeline modelnya seperti ini adalah pompa profil pompa terus digabungkan dengan profil si kontrovaler pompa kan seperti ini profilnya delta p nya tinggi flow nya belum ada makin ke sana delta p makin kecil flow nya makin banyak makanya profil pompa kan ada kurva pompa ini profil dari si contoh dari si pompa lalu pressure drop ratio ini dpm ini standar biasanya kayak gini untuk liquid 0,3 profile seperti 0,6 0,7 ini yang akan dapat memperhitungkan hasil dari si install karakteristik ini di software nya jelas banget dia masukin dpm dan di The Zurich juga ada profile untuk dpm factor nya dia masukin nilai nanti akan ketemu estimasi install karakteristik nya ini proses kemarin install saya lanjut dulu aja kalau ini profile untuk media yang lain yang compressible jadi ada nilainya juga kemungkinan seperti ini 0,5 bisa jadi 0,8 0,9 0,6 semakin berliku seperti ini 0,3 0,4 ini orang piping yang biasanya harus dapat nilai value-value yang tahu setelah dari situ untuk mendapatkan profile install karakteristiknya dari proses data ini proses data kadang-kadang gak bisa single data kita bicara tentang tadi kan ada biasanya ada minimum normal maksimum gitu ya ketika ada dua data itu baru bisa kita prediksi kadang satu data pun bisa diprediksi untuk install karakteristiknya nah kalau kita bisa melihat misalnya ada dua data P1 P2 seperti ini profilnya P1 P2 makin ke sana Q-nya ini benar kalau delta P-nya makin kecil berarti kebuka flow-nya makin banyak benar kalau ini dia udah bisa dibaca semuanya konstan makin kesana makin konstan itu juga bisa dibaca atau yang di sini P1-nya makin turun tapi di sini kan makin benar delta P-nya makin kecil di sini juga delta P-nya makin kecil cuma di sini yang P2 yang di sini P1 ini P2-nya jadi opening file-nya itu profilnya itu makin kebuka makin banyak flow-nya seharusnya begitu kalau makin kebuka flow-nya makin sedikit itu bingung makanya nggak ketemu install karakteristik contohnya apa contohnya kayak begini makin kebuka ya ini balik lagi ini titik ujung sama ujungnya nggak pernah ketemu ini sama ini juga nggak ketemu ini sama ini juga nggak ketemu malah dia menjauh jadi profilnya nggak bisa di cek untuk install karakteristiknya lari ke sini cavitation flashing lewat install gain apa sih install gain install gain itu berhubungan dengan install flow karakteristik dimana kita tadi kita beri signal dengan perubahan di sisi follow signalnya ini dengan Q dengan delta H signalnya dia nah ini kita bisa dapat nilai gain gainnya itu kita punya rule of time ini di sizing kelihatan juga ada nilai seperti ini maksimumnya itu nilainya gainnya 2 2 dan setengah kalau lewat dari lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari setengah gitu ya kan range-nya antara 0,5 sampai 2 ini nilainya nanti makin jauh contohnya seperti ini ketika dikasih 2% signal gainnya 1,25 ini faktor pengalinya jadi ada 1 per 4 yang keluarnya nilainya 2,5 kalau gainnya 4 dikasih signalnya 2 dia si valve-nya itu keluarnya malah 8% jadi enggak terlalu linier disitulah kenapa kita banyak memerlukan yang namanya inherent karakteristiknya si valve itu saya mau linier linier karakteristik yang inherent itu kalau proses kitanya itu linier juga tapi kalau prosesnya itu quick opening itu biasanya di compressor kita perlu valve yang punya karakteristik inherentnya itu adalah equal percentage supaya bisa di offset ada gambar offsetnya lagi gambar offsetnya ini aja dilupakan inherentnya contohnya gini ini inherent si valve yang hitam proses compressor ini yang pink result result atas kedua satu proses satu si valve makanya menjadikan dia pada saat dikasih signal ini dia linier itulah kenapa orang minta equal percentage karena prosesnya itu dia seperti ini di dalam sisi proses kayaknya dia seperti itu kalau misalnya kadang-kadang simple simple level control level itu biasanya dia perubahannya linier level control itu kayak misalnya water level di tank ketika berubahnya itu dia sejalan relatif dengan perubahan ini biasanya dia linier si valve nya juga linier kalau misalnya contoh kompresor kompresor itu gak linier tapi profilnya seperti ini nah itu kita perlu yang equal percentage dapetnya dari mana sih pak kadang-kadang kita bisa lihat dari seperti ini kalau punya data ini orang proses jadi orang instrumen ribet juga kalau belajar belajar proses katanya tapi kadang-kadang gak mau kita close kita masuk lagi eh dia gak mau keluar keluar exit ya dia gak mau lagi oh no udah kita masuk di control value biasanya kita bisa melihatnya dari pressure drop contohnya misalnya liquidnya 2000 galam pressure drop itu dia konstan 20 20 ke 29 20 inlet pressernya misalnya anggap 100 bar ini yang normal lalu di kondisi si minimum juga sudah ada kesalahan paper pressure salah masukin data pakai amoniak paper pressure ini sudah jadi gas coba diulang lagi misalnya contohnya kayak gini lalu kita masukin juga oh ini datanya belum banyak inlet 6 6 Ini udah ketemu di normalnya Nah biasanya Ada data disini Di posisi Minimumnya Nah ini dapetnya biasanya Dari orang Dari proses Dari proses Misalnya 1500 Nah pressure dropnya ini yang konstan 20 juga Cuma inlet sama outletnya itu mungkin Berbeda Ini bisa ketahuan dari sini Pressure dropnya yang konstan Disini pun pressure dropnya yang konstan Bisa jadi inletnya ini Misalnya kita contoh isi 50 lah Kalau disini Tetep lagi konstan juga Saya gak ngerti juga nih Profalnya kayak apa ini Coba dikalkulasi Dikalkulasi Persentase lift Nah Ini berantakan juga Datanya yang gak benar Yang saya kasih Tapi Kita bisa tahu Dapet ciri-ciri Ini kita harus pakai Linear atau equal percentage Kita lihat deh pressure dropnya Setiap profile data Kalau dia Di sini Konstan Ataupun agak beda-beda sedikit lah Ya 19 18 Atau 21 lah 22 Ini masih Boleh dibilang hampir masih konstan Ini bisa dilihat ciri-cirinya dari pressure drop tadi Profile kalau memang istilahnya kalau kompresor ataupun pompa Dia punya grafik tertentu yang seperti ini tadi Saya bilang Nah Beda lagi dengan yang Temperature control Ataupun level control Liquid Yang kita buat level Biasanya profilnya itu Linear Makanya datanya seperti ini Pressure dropnya Tetap juga sama-sama linear Lalu Gimana Pak Kalau equal percentage Equal percentage itu Antara Kondisi di minimum Dengan di maksimum Itu jauh berbeda Pressure dropnya Pressure dropnya Rata-rata mungkin di sini Kalau dibandingkan rasio Rule of time itu Dua Dua kalinya ya Jadi contohnya di minimum di sini 10 Di sini masih 22 Lewat dari dua Pakai equal percentage Tapi Kalau memang masih Range ini kan hampir mirip-mirip dua Pakai linear oke lah masih boleh Masih ketemu Linearitasnya di sini Tapi kalau di sininya sudah agak jauh Lima misalnya Kayak gini Maksimumnya ada di dua Ini udah Rasionya udah berapa kali Empat kali kan Udah agak kejauhan nih Nah itu udah Pakai equal percentage Ketemu itu Jadi untuk mendapatkan linearitas di sininya tadi Ini malah terbalik nih Kondisi Minimumnya malah 35% Ini cuma contoh aja ya Terlalu tinggi Itu Salah satu untuk Pembahasan Inherent dan Install Install itu kalau dia enggak ada profile yang tadi itu Cuma single ya Single profile Cuma satu data ini Satu data aja normal Dia perlu informasi DPM faktor ini DPM faktor ini Proses pipeline modelnya DPMnya kayak apa sih 0,3 Nilai ini Nilai ini Baru dia bisa Prediksi Install karakteristiknya Kalau enggak Enggak bisa Datanya juga Kalau yang paling gampang adalah Tadi Dua data minimal Ada dua data Baru dia bisa prediksi Kalau satu Harus pakai Ininya jelas DPMnya Kalau ada dua Lalu Enggak ketemu juga Installnya Karena datanya kayak tadi Berantakan kayak gini Semakin tinggi Delta P-nya Harusnya Flow-nya makin besar Contoh aja kayak ini Tadi Delta P-nya makin tinggi Harusnya flow-nya makin besar Ini delta P-nya makin Rendah Ya hampir sama juga sih Cuma ini agak keterlaluan juga datanya Yang minimumnya Ini enggak Terlalu gap-nya terlalu Jauh ya Jadi ini kan sebenarnya Kondisi ketutup Kondisi hampir ketutup Malah flow-nya Banyak gitu Kan enggak masuk akal Ini Rule of thumb Untuk install gain Lalu Nah ini install karakteristik Sama Control gain Opening Sama gain control Ini biasanya sih Grafiknya ya Grafik Grafiknya aja sih Gainnya itu bisa Antara yang tadi Nah ini Dari sini Nanti ketemu tuh Kalau yang udah sempat Nyoba-nyoba Si sizing software Yang kemarin udah kita coba Bisa Dicek Gain control-nya kayak apa Ada profile-nya tuh Bisa Bisa kelihatan Diantara Seperti ini Install karakteristik Sama Dia punya Opening-nya berapa Nah Install-nya kayak apa Ini opening-nya berapa Gainnya kayak apa Kayak gini Nanti Dicoba lah itu Kalau yang belum nyoba Silahkan dicoba Ambil data yang real Nanti kelihatan tuh Disitu Ada profile gain-nya Ada profile install Block karakteristik Salah satunya gitu Lalu Errornya Ya Kita bisa Modifikasi Kalau di control follow Yang enggak punya seperti ini Oversize follow I install gain Salah satunya itu Adalah dengan Apa Dengan Posisioner Yang Zaman dahulu Di camp-nya itu Suka biasanya Diputer-puter Diganti Dimodify Di dalam Posisioner-nya sendiri Jadi Camp-nya itu Disana tuh ada Beberapa bentuk Ada equal percentage Ada linear Gitu kan Itu Diputer Dibalik Profilenya Itu yang suka Setting-setting Coba Share-share Disini Bicara-bicara dong Itu Camp-nya itu Yang diganti Digeser Supaya Bagus Linear Nah ini Perubahannya Seperti apa sih Perubahannya gini Set point Masuk posisioner Ya sebenarnya Terus dia berubah nih Memerintahkan Aktuator Ke follow Nah ini ada Travelnya kan Balik lagi Modified Camp Loopingnya Seperti ini Nah ada lagi Dengan Smart positioner Dari set pointnya Udah diganti Duluan Masuk ke dalam Satu controlling Logic Terus masuk Di positioner Aktuator Falef Ketika ada Perubahan Travelnya gak pas Dia masuk Sini Diganti Disini Modified Di campnya Ini Di dalam Satu sistem Si Apa Positioner Yang sendiri Ini logik Dari si positioner Ada set point Lagi yang baru Seperti ini Ada Apa sih Logic 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 Di dalam si positioner Yang sendiri Dia sudah diubah Profilenya di depan Oh profile yang ada Langsung Diubah duluan Di depan Masuk Ditambah Baru masuk ke positioner Printin Aktuator Printin Si Falef Keluarkan Disini dia akan Lihat feedbacknya lagi Ada lagi yang Oh sudah dua doang Cuma dua Nah yang Yang satu lagi adalah Dengan DCS Kalau DCS itu Bukan cuma Di sisi sini Tapi di sisi Keseluruhan Karena yang di Yang di Override itu adalah Kontrollernya Bukan Bagian dari Si Falef ini Nah bedanya Antara yang ini Dengan yang ini Lihat perubahan Setpointnya Setpointnya itu Masuk ke positioner Terus ke Aktuator Ke follow Kalau dari sini Dia diubah dulu Setpoint Dia sudah diubah Baru dia masuk Ke Logiknya Ada Ada nilai Perbandingan Dari sini Masuk ke sini Masuk Ke positioner Ini enggak Langsung diubah aja Setpoint Modified Dari Campnya Masuk ke sini Efeknya Sebenarnya Adalah yang ini Ini lambat Dibilang akurat Enggak akurat Karena Feedbacknya itu Telat Setelah ada Perubahan Dia masuknya Ke Dalam Si Posisioner Karena ini Mechanical Perubahnya itu Secara Mechanical Sedangkan Yang ini Dengan smart Dengan Logik Di dalam Si software Yang merubah Kalau di sini Itu perubahannya Melalui Mechanical Perubahan Mechanical Itu biasanya Lambat Karena kan Kalau kita Ngeliatin dari Sistem kontrol Kan turun Naiknya Perubahan Falloff Ini kan Dia akan Narik juga Ke si Camp Si Posisioner Golak-balik Looping Tapi kalau dari sini Dia masih ada Dari luar Dirubahnya Di luar Di luarnya Oke Kita mau Ubah langsung Seperti ini Perubahannya Karena Di dalam Sistem ini Loopingnya Ini Kurang bagus Dari sisi Travelnya Jadi kita Ubah dulu Dari sini Di setting Ditambah Dengan yang Dari proses Harusnya kan Berubah Dari settingan Yang kita Mau Dengan yang Ada di sini Di sini Apa Kita ubah Seperti apa Profilnya Dapat Resultannya Masuk ke Posisioner Ke aktuator Baru perintah lagi Tapi kalau di sini Enggak Langsung Nah yang kayak Gini-gini nih Konvensional Posisioner Yang masih pakai Cam Dihubah Jangan dipakai Untuk Proses-proses Seperti Yang tadi Untuk kompresor Untuk kompak Tapi kalau khusus Untuk cuma level Doang Terus Temperatur Kontrol Ini Biasanya masih Dijinin Enggak terlalu Signifikan Untuk kontrolnya Tapi kalau yang ini Yang udah lebih Advanced Ya jelas aja lah Ini lebih murah kok Ini jauh lebih mahal Ini pakai software Di dalam Si posisionernya Diubahnya juga duluan Ditambah sini Dapat resultan Untuk mendapatkan Karakteristik yang baru Kalau yang di sini Enggak Karakteristiknya udah sama Mau diubah dimana Cuma mainin di camp Mainin di camp Kan cuma ngebohongin Mekanikalnya doang Gitu Itu aja Satu lagi Enggak ada Satu lagi pakai PCS PID Nah itu yang paling benar Biasanya Tapi Yang kedua ini Bisa membantu Untuk memberikan Linear Apa Signal Jadi sebenarnya Kalau nanya orang Kontrol itu Mereka kepinginnya Gini Saya kasih signal 10 Ya file-nya bukanya 10 Saya kasih signal 20 Ya bukanya harusnya 20 Itu tujuannya Jadi Kalau kita balik lagi Ke inherent Inherent itu Ya seperti itu Inherent diciptakan Untuk Tujuan Di installnya Tadilah Anggapnya kayak gini Ini inherentnya Yang Pink itu prosesnya Yang kita cari Resultannya ini Tujuannya untuk Mencapai disini Makanya Diciptakan Beberapa Inherent flow Karakteristik Supaya gak salah Maunya nanti Seenak-enaknya aja Pak saya mau Minta eco percentage Terus Yang ngasih ini Berantakan juga Nanti Jadinya Gak benar sendiri Yaitu Pengertian dasarnya Pengertian dasar Terus Pemilihannya Eco percentage Linear Ada banyak Rule Ada Empat metode Berapa metode Itu Bisa juga Ditemukan di Fisher control Atau Rule of time Yang tadi Yang saya bilang Bersama Simple Kenapa Kalau Minimum Sama Maksimumnya Delta P nya itu Sudah Lebih dari Dua Dua Kalinya Pakai Eco percentage Kalau masih Di dalam range Pakai Linear Sudah Itu aja Ada yang mau Bertanya Ya Pak Anton Sorry Mau tanya Yang mengenai Smart positioner Tadi ya Di slide Itu kan Sekarang User kita Lagi pakai Kayak Merek Fieldview Di CV 6200 Fieldview Oke Dimana disitu Feedbacknya Contactless Jadi feedback Contactless Yang dimaksud Yang dimana Feedback Contactless Itu cuma Fieldview Fieldview Sebenarnya Contactless Contactless Gini Kalau Neliatin Desain Yang lama Itu kan Kalau Stem Turun Selalu ada Linkage Ada Batangan Yang masuk Ke Posisioner Stemnya Dari stem Konek Ke Posisioner Itu Biasanya disebut Linkage Batang Yang Untuk Dari Batang Itu kan Dia nanti Ketika Turun Naik Turun Naik Itu kan Dia ngegerakin Gerakannya Dia itu Sama Sensornya Yang ada Di dalam Posisioner Tidak Kontak Jadi Posisinya Seperti Ini Jadi Ketika Dia berubah Di dalam Biasanya Ada Magnet Jadi Magnet Ini Akan Ngebaca Perubahan Di sana Disebutnya Contactless Berarti Dari Posisioner Ke Linkagenya Betul Di dalam Posisioner Biasanya Dia punya Sensor Berarti Tidak sentuhan Langsung Untuk Baca Pergerakan Stemnya Biasanya Magnet Di dalamnya Itu Macem-macem Jenisnya Kebanyakan Kalau Dia Namanya Contactless Itu Sudah Solid Stage Biasanya Jadi Solid Stage Itu Sama-sama Magnetik Tapi Beda Dengan Yang Magnet Biasa Disebutnya Apa Bagian Di dalam Magnet Itu Yang Tidak Bergerak Ada Satu Yang Bergerak Satu Lagi Kalau Yang Solid Sudah Tidak Ikut Ikutan Tapi Kalau Yang Satu Lagi Disebutnya Elektromagnet Yang Biasa Itu Dia Masih Lifetime Agak Pendek Jadi Di dalam Magnet Yang Saya Lagi Bahas Yang Di dalam Magnet Itu Sendiri Itu Dia Masih Ada Yang Bergerak Kalau Kontaknya Sendiri Sudah 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 Seperti Ini Baca Cuma Di dalam Magnet Sendiri Ada Lagi Bagian Dalam Kalau Solid Bergerak Itu Yang Disebut Contactless Cuma Itu Aja Kalau Dia Masih Ada Yang Contact Pakai Potentiometer Biasanya Masih Kontakt Atau Pakai Yang Biasa Yang Penyumetik Elektro Penyumetik Pakai Transducer Biasanya Masih Kontakt Jadi Kalau Disebut Contactless Paling Cuma Itu Aja Gak Ada Yang Sophistic Ketik Kayak Gitu Pembacaannya Doang Contactless Jadi Mengurangi Yang Namanya Kayak GCK Karatan Jadi Sama Kayak Limit Switch Ada Yang Mechanical Contact Ada Yang Model Elektromagnet Ada Yang Solid Jadi Sudah Tidak Berkontak Lagi Tapi Kalau Selama Dia Masih Contak Lama Lama Abis Habis Oke Kopi Oke Thank you Pak Anton Ada lagi Yang Mau bertanya Saya lagi Lihat List-list Friska Menanya Friska Belum dulu Pak Pas Ini Saya Mau Ngebuka Software Lagi Udah Mau Jum Sebelas Nanti Minggu Depan Kita Buka Yang Si Valtek Sama Si Fisher Tadi Di Kontrol Faf Ini Udah Juga Kan Udah Ada Yang Maksudnya Udah Paham Belum Untuk Cara Menggunakan Instrukel Kontrol Falaf Ada Yang Mungkin Disini Ada Yang Baru Juga Ada Yang Ketinggalan Ada diminta mencari flow, hitungan balik. Hitungan balik, kalau delta P-nya sekian. Delta P-nya sekian, itu cuma bisa dilakukan di software. Jadi mau nggak mau harus masuk ke software C-manufacturer, masukkan modelnya, masukkan CV-nya, nanti ketemu, dihitung balik saja. Itu satu-satunya cara, kalau nggak, nggak bisa. Cuma memperkirakan nggak mungkin, nggak mungkin juga. Sangat susah itu. Nih, ada lagi... Global Love, Global Dream, Butterfly, banyak juga masih. Global Love, berapa slide sini? Waduh, 28. Kebanyakan kayaknya. Oke, ini single seated. Bisa kelihatan ya. Sambil jalan cepat saja deh. Ini yang tipe-tipe control valve ya. Paling banyak kan dipakai untuk globe. Seperti saya bilang sebelumnya, sebenarnya kita tidak perlu banyak pakai tipe globe control, selalu globe control, selalu globe. Nggak, nggak seperti itu. Sebaiknya jangan diikutin, jangan ditiru juga. Karena bukannya benar atau salah. Kalau ada yang bisa lebih ekonomis, lebih murah, atau lebih baik, ya kenapa enggak. Salah satu kelebihan globe itu adalah ketika kondisinya itu seperti rentan dengan kavitasi, terus punya noise thing di gas. Globe itu sangat baik sekali. Karena nilai FL si valve itu sangat tinggi dibandingkan nilai FL tipe-tipe yang lainnya. Nah, di sini ada yang bingung dengan nilai FL. Tadi kalau mau belajar lagi FL apa sih, Pak? Di presentasi sebelumnya pernah sempat kita bahas, atau bisa juga tadi masuk ke... Mana tadi? YouTube? YouTube? YouTube yang mana? Nah, YouTube sini. Ini YouTube saya. Bukan saya mau jadi YouTuber sih. Ini karena kemarin ada di... Kita di lockdown aja nih. Jadi nggak punya kerjaan, bingung juga saya. Jadi yaudah bikin seperti ini. Untuk kerjaan yang saya buat, lama juga bikinnya ternyata susah ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa dilihat di situ. Salah satunya untuk FL. Nah, ini dia. Cavitation Control Value. Ada FL Value. Hubungannya apa? Baca lagi atau dengerin aja di dalam sana. Cari di YouTube Valve Engineer Indonesia. Email saya sih itu. Balik ya. Share-nya masih ke ini nggak sih? Kok kayaknya hilang gambar hijau-hijau nya. Coba, teman-teman. Saya pindah-pindah dari tadi. Masih di main room. Masih di main room. Masih di main room. Ini. Berarti ada yang salah nih. Saya share screen saya. Oh, di main-nya ya. Oke, ini saya share yang di sini. Video di YouTube. Cari Valve Engineer Indonesia. Cari di sini ada FL Value. Lalu kita pindah lagi. Harusnya ini kenapa bacanya kesana ya. Yang ini tadi nggak sempat ke-share. Ini ya. Globe type. Iya, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, iyalah. Dari tadi. Slide-nya aja 28. Tipe-tipe globe. Nah, ada itu single seated. Yang tadi top guiding. Top guiding itu dari mana? Atasnya ini yang tadi saya bilang. Bawahnya nggak ke-guide. Jadi ketika ada opening. Lewat seperti ini ya. Dari sini arah aliran lah. Ataupun arah aliran dari sana. Ini dia karena bagian atasnya yang dipegang. Di sini kan dia ngangkat. Makanya tadi di situ perlu sekitar 20%. Opening. Buat clearance. Supaya dia memastikan si plug ini stabil pergerakan. Makanya range contournya 20-80%. Mandatory nggak, Pak? Nggak. Ya, kalau udah kayak gini sih mandatory buat dia. Tapi seharusnya kalau dikasih model yang lain, ya nggak mandatory. Misalnya model yang catch. Ini ada advantages sama disadvantages. Nanti dibaca aja lah. Ini yang double seating. Double seat ya. Atas-bawah. Biasanya dulu, zaman dulu itu untuk flow-flow yang besar. Ataupun fluida-fluida yang agak potor. Ini dipakai. Saya lewatin juga. Three way. Jenisnya ada divert. Lewat juga. Nanti baca-baca aja sendiri. Ada angle. Ini biasanya untuk yang coktalef. Umumnya sih kebanyakan. Tipe split body. Y-type body. Banyak. Nah, ini yang biasa banyak lagi. Selain yang tadi dari top guiding, ada modelnya catch guiding. Gambarnya. Saya besarkan. Yang paling umum ya, dikontrol. Nah, ini modelnya catch. Kelihatan ya. Saya berbesar. Makin besar juga nggak di layar? Ya, contoh. Dia ada catch-nya di sini. Dia geraknya gini tuh. Dia bergeraknya di catch. Berarti kan dia di sini di stamp-nya dijaga. Kalau tadi itu top guiding di atas. Di sini ada catch guiding. Jadi bukan cuma bagian atas aja nih. Dia ada packing juga. Bagian bawah di sini juga. Dia lebih stabil. Jadi yang tadi saya bilang, bathtub efek itu. Lebih. Nggak terlalu apa ya. Nggak terlalu. Kena imbasnya lah. Ini catch guiding. Ada kelebihan. Ada kekurangan. Kebanyakan juga nih. Ada. Double top stamp guiding. Ya, ini ada beberapa. Tapi si beberapa model aja nih yang masih kayak gini. Ada juga ada yang ada. Ada juga yang nggak. Ini tipe-tipe dari globe tadi. Yang paling banyak itu yang top guiding tadi. Yang angle masih ada beberapa. Tergantung jenisnya juga. Terus sama yang catch. Sisanya yang lain. Kebanyakan tuh yang jarang dipakai. Kecuali three-way ya. Yang three-way ini biasanya masih pakai double port. Seperti ini. Double port. Portnya tuh ada atas-bawah. Atas dan bawah double port. Biasanya untuk three-way. Tapi kalau yang two-way seperti ini, udah jarang banget sih. Ini cuma untuk tadi kapasitas yang besar atau zaman dulu itu lidahnya kotor. Nanti saya share yang ini. Lalu globe trim. Saya bikin udah kapan tau ya. Ada globe trim. Globe trim. Ini banyak juga globe trim. Gak apa-apalah. Dilihat aja sedikit-sedikit. Mumpung masih ada. Lima menitan lagi. Kalau enggak nanti gak selesai-selesai. Kita sampai siang terus. Udah ya? Kelihatan globe trim? Ya, Pak. Kelihatan. Stem sama post-guided follow. Ada beberapa dia unbalance biasanya yang seperti ini. Nanti ditanya lagi. Unbalance apa sih, Pak? Ya, unbalance itu nanti hubungannya itu ke si aktuator. Kenapa? Aktuator itu dia kalau di-unbalance, dia makin besar kebutuhan aktuator torsinya. Contohnya tekanannya seperti ini. Kalau unbalance itu gak ada balancing di tekanan yang dari sini masuk lagi ke dalam ke bagian area yang di belakang sini tekan balik si plug-nya. Jadi sebagian ke luar misalnya dari arah sini atau dari arah sini sebagian ke sana tapi sebagian lagi kan ke atas nih dia masih nekenin si plug juga untuk turun ke bawah. Itu makanya disebut unbalance. lalu kecil nih jadi kecil waduh kacau nih komputernya nih udah panas kali ya. Ini unbalance post credit unbalance nanti dibaca aja terus di dalamnya ada quick change kalau disebut quick change quick change itu bagian sininya nih gampang diganti. Bagian seatnya jadi ada seat disini ini di ikat sama retainer doang jadi kalau nanti mau ganti seat cuma dilepas aja ini dicopot bagian seatnya udah gampang dilepas. dia cuma ditaruh dikasih kayak model kayak seal atau gasket seal lah sebenarnya untuk supaya gak bocor aja. Ini yang quick untuk ngeganti. Yang dulu memang modelnya kayak apa? Ini diderat dulu mah. Kalau diderat udah kelamaan mau ngelepas aja setengah mati. Susah. itu cuma jenis seperti itu. Lalu ada yang untuk low noise atau untuk cavitasi anti-cavitasi yang model top guiding seperti ini ada nih. Plugnya diganti gak kayak tadi tapi dikasih lubang-lubang untuk low noise untuk noise atau anti-cavitasi. Lalu bisa satu bisa dua kalau dua dikasih lubangnya itu dari sini nih. Lubang yang ini udah dikasih lubang-lubang. Jadi bergerak dari sini masuk ke beberapa lubang di retainernya dikasih lalu masuk ke sini masuk lagi ke lubang-lubang baru keluar. Itu bisa satu atau dua bergantung dari manufacture. Yang angle yang angle ini biasanya saya sebutnya ini model kayak Venturi ya. Axial flow multi-step ini di dalamnya seperti ini berliku-liku untuk dia keluar. Jadi turun satu dua tiga empat step. Jadi bisa beberapa makin manjang makin step-nya atau stage untuk anti-cavitasi ataupun noise kontrolnya itu lebih banyak. Ini bisa juga baca lagi nanti aja. Terus untuk yang balance jenis balance itu seperti ini. Plug-nya itu biasanya dikasih lubang di bagian atas. Ini lubang nih. Kelihatan nggak? Ada cache, model cache, dia masuk, dia ada lubang ke bagian atas supaya pada saat si fluida menekan bagian cache ini. Kalau cache ini kayak selongsong ya, tapi dia masuk lagi ke atas, tekan lagi ke bagian sini. Jadi tekanan yang naik dan naik yang turun seimbang. Kalau yang tadi port guiding kan nggak seimbang. Bagian atasnya itu ketekan lagi. itu juga yang menyebabkan masalah untuk range control. Makanya kalau yang model cache ini biasanya dia balance. Dikasih lubang di atas untuk dia balancing. Terus ciri-cirinya adalah aktuatornya size-nya lebih kecil. Efeknya itu kalau tekanannya makin tinggi. Misalnya rating 1.500. Ada kadang-kadang pernah yang di lapangan ketemu ini valve kecil aktuator gede banget. Ya itu dia. Karena nggak balance. Tapi kalau yang balance itu ya seimbang. Tetap sama kayak tadi bisa juga untuk anti kapitasi dikasih di dalamnya. Dan 1 stage 2 stage juga tetap ada. Kayak gini dikasih lubang-lubang juga sama. Bisa 1 bisa 2 tergantung. lalu untuk globe juga biasanya ada variable resistance time. VRT ini beberapa merek atau brand namainya beda-beda. Suka-sukanya ini. Tapi bentuknya ini plat atau disk yang ditumpuk-tumpuk. Jadi dia perjalanannya seperti ini. Berlikaliku dia untuk keluar. Ini bisa disebut sebagai disk tag namanya. Tapi manufacturer A manufacturer B suka-suka mereka. Kasih nama banyak-banyak terserah. Ini modelnya seperti ini. beli-keliku dan bisa stage-nya itu penurunannya itu bisa sampai belasan bahkan puluhan untuk penurunan pressure-nya itu. Stage anti-kapitasinya atau untuk noise control. Banyak itu. Keluar tadi ya. Ini bentuk tampakannya seperti itu. Partial stack di-stack. Multi-statch axial ini yang tadi. Kurang lebih bergeraknya seperti itu. Balance double port. Double port semuanya balance. Karena yang bagian sini sama bagian atas tetap sama. Tekanannya berbandingnya kita lihat saja bentuknya seperti ini. Seimbang. Turun naiknya akan mengimbangi tekanan yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ke atas yang ke bawah sama saja. Seimbang. Jadi biasanya totonnya juga tidak terlalu tinggi. three-way sama sudah tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk globe cuma itu saja dulu. Nanti yang lain tipe-tipe valve untuk control valve minggu depan ada butterfly kenapa butterfly terus butterfly ada limitnya untuk control jelas ada limitnya banget. Dia tidak bisa fully control sampai opening kontrolnya sampai tinggi itu tidak bisa. Ada alasannya nanti kita bisa lihat terus ada segmen ada eksentrik apa lagi? Kayaknya kebanyakan itu sih. Tidak ada lagi. Eksentrik plug segmen ball butterfly control sama globe rata-rata itu. Nanti kita lihat macam-macam di situ. Terus kebanyakan nanti kita perbandingkan juga antara pergerakan yang rotary karena butterfly bergeraknya rotary sedangkan si globe dia linier bergeraknya. Itu ada plus minus nya. Jadi apa kelebihannya si rotary dibandingkan linier itu juga ada supaya untuk menambah informasi saja si ilmu. Ada lagi yang mau bertanya enggak sebelum saya stop recording atau yang ada di lapangan yang punya problem dengan jualannya ini sepi-sepi sendiri ini saya merasanya ada lagi enggak ada teman-teman enggak enggak ada ya udah dua jam udah lewat bos boleh kita foto hari ini ada yang jadi siapa yang sempat mau bicara enggak ada ya oke deh saya stop ya recordnya ya oke ya